Intro Ya, hari ini, malam ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa sekali Mudah-mudahan kita semua dalam keadaannya menyenangkan Dan seperti biasa, saya bersama Hesti Burwadi dan juga Mayan Music Akan mengajak Anda selama satu jam ini untuk Tuna Show Nah, sekarang kita sebelum memulai perbicaraan kita dan juga topik kita hari ini Ada beberapa berita yang tentunya juga masuk ke tim kita Pengamat politik Victor Silahen menganggap sosok Joko Widodo mirip dengan pembawa acara Tukul Arwana Katanya indikatornya kesamanya adalah karena keduanya sama-sama tak segan-segan memberikan penilaian jelek untuk fisiknya sendiri Setuju gak nih? Setuju? Wah, kalau mirip sama Tukul Arwana, agak bingung juga tuh, gubernur Lagi dateng belusukan, ketemu warga Eaaah Dateng ke kelurahan, gak ada lurahnya Mana lurahnya? Tak sobek, sobek Pas ke api semua, amazing Ternyata ada juga pekerjaan yang pasti lebih membosankan dari yang tengah Anda lakukan saat ini Nah ini unik nih Seorang wanita bernama Helen Yang bernama Helen Southall, maksud saya Dia adalah wanita asal Lincolnshire, Inggris Dipekerjakan untuk pekerjaan yang unik ini Setiap hari dia harus menonton rumput tumbuh Karena baginya rumput merupakan tanaman yang sangat menarik untuk diperhatikan Dia setiap hari aja nongkrongin rumput dari pendek sampai tinggi gitu Diliatin aja Yang bahaya ini kalau diajak nonton bola bareng sama cowoknya Kenapa? Nonton bola, wah cowoknya Wah, mana cewek gue? Pas jadi lapangan dia lagi tiduran Itu bisa kegebok sama runi Ada pekerjaan begitu ya Ada lagi berita berikutnya Film horror Indonesia 308 yang disudari oleh Josep Purnomo Mendapat sambutan baik dari para sinias Amerika Yang langsung mendatangi dirinya untuk bertanya mengenai detail film yang diputar di festival film horror internasional terbesar Scream Fest Horror Film Festival di Los Angeles Amerika Tepuk tangan untuk Josep Purnomo Luar biasa Sinias itu gak ada, gak jaga image Mereka orangnya sangat kritis Pengen tau langsung dipanggil orangnya gitu Jadi memang para sutradara adalah orang-orang yang kritis Kalau di luar negeri Kalau di Indonesia adalah orang-orang yang bisa mengerjakan film dengan dana yang kritis Dana sekecil begitu bisa jadi film bagus Film udah ditayangin Bajakannya dimana-mana Bayangin kalau bukan film horror tuh bajakan Gausah takut Setannya kawek semua Nah Sekarang ini itunya juga Selain membahas mengenai apa yang terjadi di dunia Kita juga akan membahas Apa yang akan terjadi di sosial media Ingin tau seperti apa inilah dia Ada apa dengan sosial media Biasanya ya Setiap manusia pasti banyak banget yang merasa tidak puas Dan ingin mengungkapkan segala sesuatunya dengan gamblang Biar semua orang bisa mendengarnya Tapi ada beberapa orang yang mencoba merangkum semua dalam sebuah website Yaitu change.org Oh gitu Itu maksudnya kita kalau punya petisi Kita bisa langsung mengatakannya disitu Contohnya gimana tuh Ti? Nah ini adalah change.org Sebuah website petisi online Yang bertujuan untuk orang-orang yang ingin merubah situasi Dan juga lingkungan yang mungkin ada ketidakberesan di tempat dia berada Serta mengajak banyak orang untuk ikut bersuara Contohnya ini Wadah petisi dunia Apa yang ingin anda ubah Jadi kita masukkan petisi kita Kita mau apa gitu Sebenarnya ini sebuah koreksi ya Biar kita lebih baik ke depannya Tapi ini sayang sekali kalau pakai bahasa Inggris mungkin akan lebih banyak kali ya Maksudnya dari dunia gitu ya Dan pastinya di web ini udah banyak petisi-petisi untuk mencari dukungan atas gerakan-gerakan yang positif Bisa ikut berpartisipasi dalam memberikan tanda tangan dan untuk menciptakan perubahan Coba kita lihat Ini ada contoh sebuah petisi Coba dibacain salah satu mungkin Ini Jangan penjarakan orang-orang yang berpendapat kritis Contohnya Hashtag gara-gara Ini ada juga Pak SBY Pak Zul Hasan Batakan izin penerbangan hutan kepulauan Aru Penebangan? Penebangan hutan Penebangan hutan kepulauan Aru ini minta ditandatangani Jadi kalau misalnya ada yang setuju Jadi kita langsung sign up disitu Iya kemudian ada tuntaskan kasus munir Macem-macem nih sebenarnya Keinginan seperti apa bisa diutarakan langsung disana Ini kita suruh untuk speak up dan speak loud ke sini ke chance.org Jadi orang-orang yang memang setuju dengan pendapat kita Ternyata bisa bergabung disitu Bisa ikut mendukung ya Bisa ikut mendukung Jadi pergerakan yang biasanya digalangkan di Facebook Atau juga di Twitter juga bisa dikuatkan di chance.org ini Berikutnya? Ada juga perubahan-perubahan yang ingin dilakukan Misalnya nih Petisinya juga banyak keberhasilan Seperti itu membuat perjuangan kita memperbaiki planet kita menjadi berharga Nah kalau yang ini ada juga Akhirnya wali kota Bandung batalkan YMB PT. Gide Atas hutan kota Babakan Siluangi Banyak banget memang orang-orang yang ikut bergabung disini Untuk menyuarakan sesuatunya Dan kalau semakin banyak orang yang ikut berpartisipasi Dan ikut menandatangani Berarti semakin banyak yang mendukung Benar Jadi dia mengumpulkan masa secara online Benar sekali Ini ada sesuatu juga di ternyata terjadi di change.org Mungkin ada hal yang bagus yang bisa kita utarakan disini Contohnya apa sih? Nah ini beberapa juga kalau misalnya kita bikin petisi Two Night Show Mengajak orang-orang untuk mulai menonton sesuatu yang lebih menghibur Dan tidak sama dengan yang lainnya Dan lebih memberikan informasi Nah ini dia contohnya nih Nah ini kita bisa mulai petisinya Ini kita mau minta dukungan untuk program kita Yaitu menjadi program favorit penonton di Indonesia Karena kenapa? Kita gak ada tepung-tepungan kok disini Oh gitu Takutnya kalau dikasih tepung nanti tinggal digoreng Ya kenapa petisi ini penting Juga perlu diutarakan disini Mungkin kegelisahan atas hal lain Atau juga mungkin keinginan Untuk sesuatu yang lebih baik Bisa diutarakan disini Dan semoga mungkin Selain buat ini juga Yang lainnya Kalau Anda memiliki sesuatu yang Ibaratnya sangat penting sekali untuk orang banyak Bisa juga di-share di change.org Nah ada satu lagi ternyata Yang belum kita keluarkan Coba kita lihat Nah ini nih Kita sudah masukin Sebuah petisi tentang Program dukung 2NightShow menjadi program favorit penonton di Indonesia Semuanya kita ajak untuk bersuara ya disini ya Oh gitu? Cara ikutannya Mudah saja ya Yang penting masuk aja ke change.org Dan tentunya juga cari 2NightShow Tepuk tangan untuk semuanya Yang telah membuat disini Dan juga yang telah mendukung Atau akan kita gelakan Melalui Twitter Dan juga Facebook Baik Berbicara mengenai Petisi Tentunya juga seorang Semua orang inginkan Hal yang lebih baik Yang terjadi ke depannya Nah Tamu berikut ini Dia telah melakukan berbagai hal Yang tentunya juga membuat dirinya Menjadi lebih baik Walaupun banyak sekali hal-hal yang menimpa dirinya Jangan kemana-mana Dengan siapa kita akan ketemu Hanya di TUNIGHT Show! Sub indo by broth3rmax